Pendoakan padanya, atau di sisinya, doa-doa yang disunnahkan, diantara doa yang sangat mulia, potongannya sangat pendek. Dan ini ada jaminan dari Nabi SAW, dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang menjemuk orang sakit, kemudian dia membaca tujuh kali. As'alullahal-azim, Rabbul Arshil-azim, Ayyashfiaka. Tiga potongan saja. As'alullahal-azim, artinya aku memohon kepada Allah yang maha'agum, Rabbul Arshil-azim, pemilik singa sana yang agum, Ayyashfiaka. Agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, Ayyashfiaki. As'alullahal-azim, Rabbul Arshil-azim, Ayyashfiaka. Ini tiga potongan doa yang sangat pendek. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya tujuh kali, di sisi orang yang sedang dijemuk, maka pasti Allah akan sembuhkan selama ajalnya belum datang. Pasti Allah sembuhkan selama ajalnya belum datang. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah SWT adalah, kata kuncinya, paksakan ibadah. Dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang, saya mau on time sholat di masjid. Tidak mau ketinggalan. Apapun konsekuensinya. Paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan, akan enak dikerjakan. Otomatis. Tapi kalau kita kedor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa. Paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa. Tidak ada masalah kok. Tangan kita tidak putus kalau kita tidak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Tidak masalah kok. Kuping kita tidak copot kalau kita tidak dengar musik misalnya. Alikan ke Al-Quran. Syaitan bodak. Lawan. Jangan terus menerus. Ada gulu. Gulu itu seperti mengkudeta pemimpin muslim. Yang sifatnya tidak ada salahnya. Apalagi tidak melarang sholat. Karena kata Nabi SAW akan datang pemimpin nanti yang bodoh. Mereka tidak mengikuti sunnahku. Tidak juga mengambil petunjuk dariku. Maka kata para sahabatnya Rasulullah. Kalau gitu kita boleh berontak gak? Angkat pedang. Kata Nabi SAW. Jangan selama mereka masih suruh kalian sholat. Berarti masih boleh azan, masih boleh sholat segala macam. Tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW. Tak hati dan dengarlah pemimpin kalian. Walaupun pemimpin kalian adalah seorang yang berkulit hitam. Budak. Dari etopi yang rambutnya seperti kismis. Sudah saya jelaskan masalah itu pada saat. Membahas masalah pemimpin yang zalim. Juga maksud dalamnya tidak boleh pemberontakan. Kelompok yang memberontak dari pemerintah ini. Kalau memang pemerintahnya tidak melarang soal. Tidak ada masalah dia. Maka ini terhitung kaum khawarij. Maka harus hati-hati. Allah SWT memerintahkan kita agar selalu bertaubat kepadanya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran cukup banyak diantaranya surah An-Nur. Ayat 30 sampai ayat 31. Dan taubatlah kalian. Segerahlah kalian kembali dan mengiklarkan pada Tuhan kalian. Tidak akan mengulangi kesalahan. Wahai orang-orang beriman. Agar kalian beruntung. Makanya beruntung. Kalian akan mendapatkan fasilitas yang sudah Allah janjikan. Karena ada fasilitas-fasilitas dari rezeki. Allah tahan karena dosa hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW sesungguhnya Allah menahan tetesan air dari langit untuk kalian karena dosa yang kalian lakukan. Kata para ulama pada saat ayat kursi diturunkan pertama kali. Maka ada ribuan syaiton yang terbakar. Karena ini memang ayat yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW siapa yang membaca ayat kursi. Pada saat dia akan tidur maka akan dilindungi oleh Allah dari syaiton sampai pagi. Sampai dia bangun. Juga dalam habis sholat pernah kita bahas zikir habis sholat. Kalau baca ayat kursi tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan surga kecuali kematian. Siapa yang putih membaca ayat kursi. Kita di habis sholat baca ayat kursi. Tadi ayat kursi ini cuma satu ayat. Al-Baqarah 255. Siapa yang baca itu habis sholat tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi syaratnya baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu dengan ayat kursi digabungin. Maka akan masuk sholat gitu. Ayat ini juga atau surah ini juga pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Maukah kalian aku ajarkan sepertiga Al-Quran? Maka Nabi SAW masuk ke dalam ruahnya. Sahabat penasaran apanya sepertiga Al-Quran? Sepuluh juz Al-Quran bisa dibaca dengan satu surah. Maka sahabat pada umum satu sama lain tapi belum tahu apa. Karena amat mulia Nabi SAW kembali lalu mengatakan Kulh wallah wahad adalah sepertiga Al-Quran. Teman-teman lagi lampu merah baca Kulh wallah wahad empat ayat. Lagi tunggu antri lift baca. Seperti kalau kalau tiga kali kita baca berarti sama dengan baca 30 juz Al-Quran. Itu kalimat. Terima kasih telah menonton! Dan berani jawab apa adanya. Dalam sebuah hadith tentang kalimat istighfar yang paling sempurna adalah Astaghfirullahilazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata para ulemah kena ada kalimat hayyul qayyum zatimah hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Maka ini sudah cukup membuat seluruh dosanya. Kata Nabi SAW diampuni walaupun sebanyak bui di lautan. Walaupun sebanyak bui di lautan. Karena subhanallah ada penelitian teman-teman sekalian. Ternyata mata kita itu sedikit saja cahaya itu sudah membuat dia aktif. Jadi kalau kita tidur itu sebenarnya harus istirahat full. Dan itu bisa terjadi kalau gelap. Maka itu sunnah Nabi SAW. Memang seperti itu digelapkan kalau sudah mau istirahat. Sehingga mata kita kalau tidak ada cahaya sedikit pun dia akan maksimal dalam istirahat. Makanya orang kalau tidur di bawah cahaya terang. Dengan orang tidur gelap. Walaupun ini jamnya ini 6 jam ini cuma 3 jam ini lebih sehat. Lebih cukup gitu loh. Maka ini juga termasuk pelajaran. Dan juga menutup-nutup semua yang terbuka dari makanan ini sunnah Nabi SAW. Dihawatirkan nanti ada serangga yang masuk segala macam bisa.